Selamat malam, saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Sekarang saya ada di kantornya Pak Leo Panjaitan. Beliau adalah Ketua Umum dari Pika, Pengawal Indonesia Kerja. Saya mau tahu kenapa beliau begitu semangatnya membela dan mencintai Pak Jokowi. Yuk, mari Pak silahkan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Nama saya adalah Leo Panjaitan. Kebenaran dipercaya menjadi Ketua Umum, Pengawal Indonesia Kerja yang disingkat dengan Pika. Jadi Pika ini memang sekarang ini bertugas atau sebagaimana kita mengawal mengawal daripada bagaimana misalnya Pak Jokowi ini bisa sampai duduk kembali di istana untuk penduduk kedua. Nah, bukan misalnya kita tidak punya alasan. Alasan adalah Pak Jokowi adalah seorang yang rendah hati, yang tambah bahasa-bahasa, tidak banyak bicara, terus beliau itu mempunyai cita-cita kerja, 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 dan kerja. Diutamakanlah masalah, kinerjalah yang mereka utamakan tanpa misalnya milik apa, ketulat, bagaimana. Tapi dengan demikian, dengan kinerja begitu, sehingga misalnya orang banyak yang suka dengan beliau untuk membangun kerja kami yang baik dengan beliau demi nusaha dan bangsa. Kita sudah melihat, artinya beberapa tahun belakangan ini setelah beliau jadi presiden. Banyak perubahan yang terjadi. Tentu saja perubahan yang mengarah, meningkat, bukan perubahan yang tidak. Berubah baik, contoh. Sekarang sudah berlaku banyak penangguran yang sudah berlaku-laku banyak kerja, terus masyarakat pembangunan jalan juga sama, pembangunan bandar juga sama. Yang ternyata tidak mungkin, tidak mungkin, apa namanya, diperkirakan orang, ternyata bisa. Nah, saya sekarang bertanya, kenapa kok beliau bisa? Sementara presiden sebelumnya, setelah Bung Karno, mana Anda coba? Hanya membuat utang begitu banyak. Tapi ternyata sekarang, beliau banyak bekerja, dimana-mana semua dibangun, tapi malah sekarang mengurangi utang Indonesia. Kalau dulu waktu jahatnya utang Indonesia, 6 ribu triliun. Sudah sekian banyak dibangun. Bandara, tol, dan lain sebagainya. Tapi kok malah bisa berkurang utang Indonesia sekarang, sampai 4 ribu triliun. Kan luar biasa. Nah, apakah kita dukung pemimpin seperti begini? Beliau itu mengutamakan istilahnya kerendahan yang penuh hikmat. Hikmatnya kenapa? Dia rendah hati, tapi justru, justru bukan berarti misalnya rendah hati, menutup diri, tidak. Tapi membuka hati. Siapa yang tidak cinta sama Jokowi? Yang cinta sama Jokowi adalah hanya misalnya orang-orang yang berpikiran panjang. Yang sudah tahu, penerjanya tahu pembangunan. Masyarakat begitu hebat sekarang untuk mendukung beliau. Mudah-mudahan. Dukungan ini tidak hanya sekedar DBB saja. Tapi tolong, kalau kita mendukung dia, datang di TPS 17.1. Coblos 01 itu. Coblos nomor? 01. 01. Pak Jokowi. Jokowi Maruf. Jokowi Maruf. Sama sekarang Pak Hid. Bapak Hid. Bika mengantarmu kembali. Kembali kemana? Ke istana itu. Itu ya Pak Hid. Ini kita bikin ini. Bika mengantarmu kembali ke istana. Nah ya. Ini adalah satu tugas kita mengawal. Saya selalu Pak Jokowi menang. Terima kasih banget suatunya.